Musik Polres Batubara kembali menciduk pelaku aksi anarkis saat melakukan unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja Unim Buslau di depan kantor DPRD Batubara Sumatera Utara yang menyebabkan kasat Sabara terluka. Sempat menghilang satu pekan lebih, akhirnya seorang mahasiswa semester 7 AS, warga pengkalang dodek Medan Deras Batubara berhasil diringkut Satreskrim Polres Batubara di salah satu kafe di Lauk Semawe, Bandace. Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis mengatakan pelaku AAS adalah salah satu aktor saat terjadi demo yang berakhir dengan ricu yang menyebabkan kasat Sabara cedera. AKBP Ikhwan juga menjelaskan, press release ini dilakukan untuk menjelaskan bahwa pelaku bukan diculik namun ditangkap oleh Satreskrim dan sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada orang tua pelaku. Kapolres berharap aksi anarkis tidak terjadi lagi di Batubara dan penyampaian aspirasi bisa dilakukan dengan dialog bersama. Satreskrim Polres Batubara melakukan expose terhadap perangkapan tersangka untuk rasa anarkis atas nama Arwan Saputra yang mana yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober jam 11 WIB di kantor DPR Kabupaten Batubara. Ada pun pasal yang dipersanggakan, pasal 160 dan atau pasal 212 dan atau pasal 214 Kabupaten Bidana. Ada pun korban dalam aksi unjur rasa ini adalah kasat Sabara yang kepalanya bocor, AKP DP Sinaga, kasat Sabara, Polres Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh PLK, Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Terima kasih telah menonton!